Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat evaluasi pembelajaran berupa soal multiple choice atau pilihan ganda, esai, kemudian jawaban pendek matching dan sebagainya pastikan bapak ibu login terlebih dahulu setelah login siapkan terlebih dahulu ukal bm filenya yang berupa ada soal saya mengambil ukbm ke-6 tentang strategi dakwah rasulullah s.a.w. di Mekah posisikan ukbm file pada soal kemudian turn editing on setelah itu kita pilih evaluasi belajar atau latihan-latihan soal latihan soal-soal latihan soal-soal ini contoh latihan soal yang sudah saya buatkan beberapa soal ada 5 soal kemudian selanjutnya apabila ingin menambah latihan soal yang lain bisa di-add an activity or resource kemudian bapak ibu pilih quiz the quiz activity enable a teacher to create quizzes conferencing questions of various types including multiple choice matching short answer and numerical nah itu ya ada beberapa bentuk yaitu multiple choice matching short answer dan numerical kita add kemudian dikasih nama misalkan mulai evaluasi belajar tulis UKBM nya kode UKBM setelah itu description nya diwaktu dikosongkan timing nya ini di uncheck aja supaya terlihat seterusnya time limit ini merupakan waktu pengerjaan waktu pengerjaan waktu pengerjaan time limit misalkan 15 menit 5 soal 15 menit cukup 10 soal mungkin 20 menit atau 30 menit apabila 30 dan sebagainya itu disesuaikan dengan soal-soal bapak ibu kemudian saya memilih 15 menit grade nya 75 kemudian attempts allow percobaannya siswa boleh berapa kali saya 5 kali misalkan kemudian layout ini every creation kemudian creation behavior yes review option the attempt di check ini di unchecked dulu yang di check the attempt sama march the attempt the attempt mark the attempt supaya anak bisa percobaan imaged after the after setelah percobaan maka dia percobaan while the quiz is still is still open maka bisa percobaan dan mark mark itu untuk tanda penyelesaian pada bagian tersebut no image kemudian extract restriction times ini boleh pakai password atau tidak kemudian overall feedback nah ini tidak perlu kemudian common module juga tidak perlu extract access nya add and activity seperti biasa setelah biasanya setelah refleksi diri kemudian add restrict lagi boleh dengan grade jadi boleh juga tidak biasanya kalau ini tidak tidak perlu kemudian activity computation nya armet dan ini tidak perlu unchecked list aja semuanya take dan and display save and display nah ada yang selalu ini maaf harus pakai titik ya 75 nya kita save and display dulu kemudian edit quiz edit quiz supaya bisa menambahkan soal add ini bisa melalui langsung new question atau from question bank tapi kalau dari from question bank maka perlu membuat soal terlebih di question bank namun kita langsung saja disini kita buatkan soalnya saya soalnya bentuknya multiple choice kita add question name nya misalkan latihan soal nomor 1 question text nya mari kita lihat di filenya ini adalah question text kita pastikan disini kemudian general feedback nya gak perlu ini bentuknya abcd ini adalah choice choice nya misalkan ini choice nya kita masukkan kesini per abcd per abcd ayat 1 sampai 6 misalkan di choice 1 ini di choice 2 yang ini di choice 3 misalkan saya mengcoping nya seperti ini supaya lebih cepat karena kalau satu-satu lama buka 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 ini nah ini berurutan choice 1a choice 2b choice 3c choice 4d dan choice 5e nah untuk jawaban misalkan ini tentang wahyu akhlak pada waktu Rasulullah menerima surat alat ayat 1 sampai 5 maka jawabannya C maka disini diatur dengan 100% 100% ini menunjukkan jawaban yang benar kalau 6 itu jawaban yang salah dan gak perlu dikasih hasil 1% atau grade nya ini multiple choice kemudian combination feedback ini boleh diganti your answer is correct jawaban anda betul atau misalkan pakai bahasa Indonesia boleh atau it's good atau mantap mantul dan sebagainya boleh kalau yang salah jangan putus asa silahkan jawab kembali misalkan seperti itu multiple tries ini di default aja height nya gak perlu karena ini merupakan latihan soal setelah itu save change and continue editing nah kemudian save change kembali nah ini adalah nomor soal nomor 1 kemudian coba kita buat soal berupa SI kalau SI ini hanya tuliskan question text nya misalkan jelaskan tentang hijrah nah maka ini nanti jawaban anak pada kolom berikutnya respon template nya tidak perlu kira-kira tidak perlu langsung save saja oh ini maaf latihan soal nomor 2 di save nah ini nanti ada soal nanti bentuknya seperti ini untuk SI nah ini untuk SI jelaskan tentang hijrah maka anak mengisinya disini apabila multiple choice nah maka bentuknya seperti pilihan ganda ya kalau di kita mungkin edubox ABC anak pilih ini submit dan finish kemudian contoh yang lain tentang short answer short answer itu bisa langsung bisa langsung untuk membuat soal disini pengetihan soal nomor 3 hatihan soal nomor 3 question text nya question text nya langsung dimasukkan kesini masukkan kemudian surat apa nanti jawaban anak di bawah berupa short answer tapi kita harus mengisi answer nya terlebih dahulu jadi betul-betul tepat jawaban anak tidak boleh beda sama sekali kalau berbeda maka jawabannya akan tidak terdeteksi atau salah dan sebaiknya maka ini perlu ada penjelasan dari pertanyaan tersebut seperti itu itu saja yang bisa disampaikan mungkin yang terakhir setelah ini adalah ini maksimum grade nya 100 namun ini harus diganti 100 dibagi 2 menjadi 50 maka ganti menjadi 50 ini juga diganti menjadi 50 setelah ini jadi maka di save setelah di save kembali lagi ke evaluasi belajar maka akan muncul di bagian ini mulai evaluasi belajar UKBM sekian attempts dari 0 sampai ke 5 harusnya muncul tapi tidak muncul tapi nanti 5 kali anak akan mengerjakan ini apabila nilainya belum memuaskan atau ada yang masih salah seperti itu terima kasih atas perhatiannya itulah tutorial tentang bagaimana cara membuat evaluasi belajar atau beberapa soal dari bentuk pilihan ganda kemudian matching kemudian short answer dan assign terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas